Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Lalu, kenapa bisa terjadi begini? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mengapa Noken ini dibahas di Sidang Kebudayaan Dunia? Ini pasti punya cerita. Dan Noken ada di Pulau Papua atau Tanah Papua. Di tujuh wilayah adat. Di tujuh wilayah adat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 di tujuh wilayah adat inilah yang dibahas di Sidang Kebudayaan Dunia yang disebut Noken Warisan Budaya Takbenda atau Warisan Dunia ini dibahas dan pembahasan ini merupakan pembahasan kemahiran dari perajin Noken itu sendiri siapa perajin Noken itu perempuan yang bisa buat Noken Anyam Noken Anyam seperti ini ini bisa dibuat dilakukan itu oleh perempuan ini dari beberapa suku dikeliling Papua, itu Noken Anyam lalu Noken Rajut seperti ini ini pun dibuat atau dirajut oleh seorang mama atau perempuan Papua lalu Noken mana yang bisa buat oleh laki-laki adalah Noken Anggrek ini Noken Anggrek ini bisa dibuat di Noken Anggrek di Noken Anggrek akhirnya disebut Noken Anggrek ini bisa dibuat dirajut oleh laki-laki atau bapak-bapak mengapa Noken Anggrek ini dirajut dibuat oleh bapak-bapak karena dalam adat karena dalam adat suku me di wilayah adat mepago itu ini Noken Anggrek ini menunjukkan kedudukan dalam stratifikasi sosial dulunya kalau Bawa Noken Anggrek berarti itu dipandang orang terhormat atau orang yang punya sesuatu sesuatu dalam artian bahwa pasti punya kebun pasti punya rumah yang ya boleh dibilang terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lalu pasti menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari juga maka di suku me itu sebut ini Noken milik Tonawi kalau di Jayapura Ondo Afi dan semua suku punya sebutan nama kepala suku atau tokoh jadi Noken Anggrek ini Noken orang Tonawi dalam bahasa me di Paniyai kalau di Jayapura biasa sebut Ondo Afi di Timikas ini juga pasti ada sebutan bagi kepala suku atau orang yang ditokohkan mungkin punya riwayat ceritanya sendiri dan berdasarkan riwayat cerita itulah maka disapa atau diberikan nama terhormat jadi dari berbagai Noken kembali kembali kepada nilai makna fungsi filosofi Noken apa saja yang menjadi nilai nilai terpenting nilai terpenting bagi Noken Anyam dan Noken Rajut tadi itu nilai mendasar itu dia menganyam kebersamaan lalu nilai terpenting dari Noken Rajut dia merajut kebersamaan merajut kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari jadi untuk memahami Noken mengamati dari kehidupan sehari-hari misalnya mama orang Mimika W atau dari suku Mimika yang sekarang sedang disebut suku Kamoro ini nah ini kalau dia pergi ke laut atau pergi ke tempat ambil sagu itu pasti bawa etah karena orang Mimika W yang mengenal dari dulu hingga ada terjadi perubahan suku Kamoro suku Mimika sebelumnya dan ini disini sudah terjadi pergeseran nah ini Noken ini dia mengingatkan etah yang dimiliki oleh orang atau suku Mimika W itu menyapa bahwa harus bawa etah setelah tiba di dusun sulit pegang di tangan dan mesti masukkan di wadah atau tempat Noken atau oleh orang Mimika suku Mimika yang sekarang dikenal suku Kamoro ini ini etah sama hal juga dengan orang Amungme atau suku Amungme mereka sebut Wi Wi ini Noken Noken orang Amungme ini mereka sebut Wi dan ini kalau Noken sudah seperti ini ini juga Noken sudah kelas dia lapisan sosialnya itu dia sangat tinggi karena ini Noken dia diberi warna merupakan satu kreasi kreasi budaya yang sudah tumbuh hidup pada lalu di Ondo Avi kalau dilihat di Sentani orang Ondo Avi mereka juga ada Noken khusus Noken khusus yang mereka atau seorang Ondo Avi itu dia akan kalungkan di dada atau kalungkan di pundak dan akan mengadiri pada event-event nada tertentu jadi Noken ini dia melekat dengan orang Papua dan kalau acara adat budaya tradisi pasti Noken yang berperang itu dari sisi nilai ada banyak manfaat jadi nilai daripada Noken itu perekat hidup lalu setelah Noken ditetapkan di Paris Perancis dan itu ditetapkan dihadiri 184 negara mereka terharu atas Noken ini dan di Papua ini juga kalau pejabat daerah baik provinsi kabupaten kota lalu kecamatan distrik kampung desa sampai RTRW ini semuanya ini pun sadar lalu budidaya bahan baku Noken karena Noken yang kita bersaksi bercerita sampai pertahankan di sidang kebudayaan dunia ini Noken yang bahan bakunya Tuhan Maha Pencipta itu dia sudah tanam sudah tanam di alam bebas orang Papua hanya tahu ambil tahu tebang jadi sebelum katakan naik perusahaan perusahaan kayu atau perusahaan kelapa sawit call stop babar itu kita harus tunjukkan bahwa disitu ada tumbuhan warisan budaya kita warisan budaya kita itu seperti apa seperti ukiran pahatan seperti kulit kayu kulit kayu Noken serat pohon Noken jadi kita orang Papua dalam hal ini orang Papua orang Indonesia pada umumnya karena ini warisan budaya dunia dan warisan budaya dari Indonesia dan asal dari tanah Papua berarti dari pemerintah Indonesia harus programkan budidaya bahan baku Noken seperti kita sedang budidaya kelapa sawit bisa perusahaan perusahaan bahan baku Noken ada IPB ada UNIPA Universitas Papua ada IPB ada kehutanan gaji gaji bahan baku mana yang cocok untuk kita ambil bahan baku harapan dari Noken ini harapan yang pertama itu bagaimana supaya insan budaya itu menanam bahan baku Noken menanam dalam artian tanam tanam bahan baku kulit kayu pohon kulit kayu itu supaya kita tanam tahun ini satu dua tahun kemudian bisa ambil dan bisa buat Noken itu yang pertama yang kedua mesti berdayakan secara sungguh-sungguh bagi perajin Noken dalam artian mama-mama pembuat Noken dari tujuh wilayah adat pada umumnya dan khususnya di wilayah pemerintahan daerah masing-masing karena di setiap pemerintahan atau setiap daerah ada mama-mama yang bisa buat Noken sesuai dengan tradisinya maka mereka itu mesti diperhatikan diperhatikan itu tidak boleh melalui institusi dinas pemerintah tertentu diperhatikan itu langsung kepada pelaku perajut melalui kepala kampung setempat lalu dinas pemerintah itu mengundang pada saat event atau pada saat pengembangan pengembangan tertentu di dinas tertentu misalnya di kooperasi ketika ada satu program sudah undang melibatkan yang ada tanpa melibatkan orang yang tidak tahu menahu tentang kalau orang orang timika atau suku timika katakan etah atau orang amume katakan wii ini orang tidak tahu etah ini orang tidak tahu wii kok dilibatkan hal ini mesti diperhatikan dan kami sampaikan terus hal yang berikut itu pusat-pusat atau tempat-tempat bagaimana hasil kerajinan tangan atau noken itu bisa jual jual bisa jadi ekonomi pasar lalu yang berikut itu kepada pemerintah mesti ada museum noken pemerintah kabupaten entah berapa kabupaten yang ada di provinsi papua tapi disini saya berpesan pemerintah provinsi papua dalamnya kabupaten kota satu kota dan kabupaten papua barat satu kota dan kabupaten ini setiap kabupaten mesti punya museum museum untuk koleksi noken noken hari ini saya bawa noken tapi besok bisa rusak lalu ketika orang dari negara tertentu datang karena ini sudah warisan dunia datang lalu dia bertanya noken di daerah sini ada noken ke tidak kalau tidak ada museum kita akan bawa kemana mungkin tunjukkan di pinggir jalan itu harga diri pemerintah setempat ini pasar mama mama ini mereka merasa noken sudah warisan dunia kami cari uang dengan cara yang ada sekarang tetapi pemerintah harus mengerti harus ada tempat-tempat tertentu yang bisa menjadikan destinasi tujuan wisata dari sisi pemerintah itu itu sangat membantu orang datang nanti akan dari masyarakat dia akan sampaikan oh kalau di Timika itu tempat jual noken itu di Paumako misalnya atau di Mabrujaya atau di SP67 kalau seperti ini ya ini seperti sekarang jadi pasti dari sisi pandang pandang mata itu waduh ini tempat yang tidak layak tetapi memenuhi mereka kalau kita tanya itu pasti mereka akan katakan bahwa tidak ada tempat lagi untuk kami dan ini menjadi perhatian bagi pemerintah lalu untuk pemerintah ini ada satu buku yang terkait dengan noken karena setiap warisan budaya takbenda atau warisan budaya dunia mesti harus ditindak lanjut dikembangkan jadi untuk kembangkan ini pengembangannya dalam dunia pendidikannya seperti ini jadi pendidikan kebudayaan jadi dalam bahasa UNESCO itu transmisikan jadi di generalisir ke depan jadi buku ini muatnya muatan lokal itu ada PAUD SD SMP SMA SMK dan ini bisa untuk umum lagi dan ini susun pada tahun 2013 setelah UNESCO tetapkan langsung pulang tiba di Jakarta itu kami susun bersama tim dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan lalu buku ini sudah oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan pada masa Profesor Muhammad Nuh itu sudah serahkan kepada Gubernur Papua Barat dan juga Papua hanya saja sekarang di daerah Papua sendiri kalau kebijakan khusus ada berarti harus ada muatan lokal macam di Jawa Tengah mereka muatan lokalnya batik batik warisan budaya dunia kenapa di Papua tidak bisa no ken warisan budaya muatan lokal sedangkan di Jawa Tengah sudah jalan sudah jalan dalam artian sudah terapkan bahwa batik itu jadi muatan lokal jadi ada cat batik jadi cara buat batiknya kalau disini ini guru itu sukarela banyak mamanya tidak boleh menjadikan sebuah proyek ini tetapi sudah libatkan saja mamanya terdekat yang ada di sekitar sekolah mama nanti kami bayar sekiannya mungkin 30 ribu untuk ongkos mama datang sekalipun itu satu jam supaya dia berbagi tularkan kepada anak-anak sekolah anak-anak sekolah yang ada di SD SMP SMA jadi cara rajut cara anjut kalau macam di Timika itu dua anyam dan rajut karena anyam suku amume rajut suku amume anyam suku mimika atau suku mimika yang biasa disebut kamoro lalu harapan atau penyampaian dari kami yang berikut buku muatan lokal ini mesti menjadi kewajiban sekolah-sekolah dan ini harus dimengerti oleh bupati wali kota dan gubernur supaya kebawa kepala dinas jajaran 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 pihak sekolah itu betul-betul mendara lalu yang berikut di Papua ada beberapa warisan budaya dunia yang mesti dipromosikan tetapi sampai saat ini masih belum berpikirkan dan ini harapan kami dan kami memang bergerak dalam bidang warisan budaya orang Papua lalu warisan budaya dunia ini maka macam ukiran tarian ini juga mesti diteliti untuk diusulkan atau beberapa warisan budaya yang lain itu lalu ke Dewan Adat ke Dewan Adat tokoh pemuda tokoh perempuan ini ini juga mesti mereka harus memahami nilai makna fungsi filosofis daripada Noken ini karena karena Dewan Adat atau lembaga Adat atau lembaga Adat apa saja yang ada di Papua ini tidak sedang menyelamatkan budaya setempatnya atau budaya dirinya jadi di mata saya itu seperti sedang merobek Noken maka itu dari sisi adat pemerintah tokoh perempuan tokoh pemuda itu mesti menghargai budaya dirinya lalu menemukan nilai-nilainya kita bisa hadir dimana-mana tetapi tidak memahami nilai makna fungsi dan falsafah dari Noken itu berarti istilah bahasa yang selalu saya sampaikan itu diri kita ini bawa seperti kantong plastik kosong yang masuk ikut acara jadi kantong plastik kosong hanya bunyi saja jadi disitu tidak konstribusi pikiran untuk bagaimana mengatur tata adat tata pemerintahan atau tata agama dan keyakinan dan lain-lain dalam kehidupan sehat jadi saya ucap terima kasih kepada para wartawan tetapi ternyata ada beberapa media yang nantinya bisa terekspos bahwa Noken ini kita rayakan setiap tanggal 4 Desember itu hari Noken dan pesan saya pertama pada hari Noken pertama di Jayapura pesan saya bentuk rayakan hari Noken itu pagi sampai malam atau sore kalungkan Noken itu satu bentuk kita rayakan Noken syukur kalau ada institusi misalnya pemerintah institusi agama atau agama tertentu institusi kelompok-kelompok tertentu mengadakan hari event dengan acara-acara beringatan yang dikemas sesuai penghayatan nilai budaya nah itu silakan tapi pesan saya itu setiap tanggal 4 harus kalungkan Noken kalau kalungkan Noken itu sudah kita tidak kosong begitu istilahnya nilai budaya Terima kasih telah menonton